Buah, boleh juga nih acting Alex. Saat ditodong senjata, ia langsung berguling-guling dan berlaga seperti tertebak mati. Alex adalah burung makau jenis tepere dari Brazil. Burung berumur 8 bulan ini adalah hasil budidaya. Wah, liat. Itu dia aneh, Bang. Nah, burung makau yang ini termasuk abil yang paling tinggal. Dia hanya diajarin seminggu aja, udah bisa menurut apa yang diajarin sama pelatih. Seperti tadi, belajar mati. Yuk, lagi, lagi. Burung makau termasuk dalam keluarga burung paru bekok yang cerdas. Burung ini memiliki warna bulu berbeda. Dari yang berwarna gelap sampai yang berwarna cerah. Burung yang berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan ini masih berkerabat dengan burung kakak tua dan muri. Ini termasuk burung yang lumayan cukup langka ya, jarang. Karena di penangka juga susah. Warnanya juga lumayan yang paling cukup menarik dia di antara kini sepakau yang lain. Nah, kalau yang ini namanya Max. Umurnya baru 6 bulan, tapi harganya 250 juta rupiah. Wow! Max yang hidup di belantara Amazon ini hanya menurut pada pemiliknya. Kalau dengan orang yang baru dikenal, Max bisa galak lho. Pameran yang diadakan di kawasan Mangga 2 Jakarta Utara ini diikuti oleh para kolektor burung eksotis. Burung makau koleksi para kolektor ini menarik perhatian para pengunjung dengan percantikan warna bulunya. Karena kalau burung perot ini dia tuh pinter banget, terus dia tuh bentuknya juga lucu-lucu gitu kan, dan warna warna. Tapi yang paling penting dia pinter banget dari antara burung-burung yang lainnya. Pemakan biji-bijian ini perawatannya cukup mudah. Selain pakan teratur dan kandang yang bersih, makau perlu dimandikan satu minggu sekali. Karena kecerdasannya, makau seringkali menjadi bintang panggung. Winda Arlini di Tahendra, Jakarta